Intro Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama Kembali saya akan bangun lagi bagaimana untuk menghadapi tahun depan Kita akan belajar bersama-sama tentang tidak akan goyah Kalau tahun ini kita goyah, ya kita bisa oke lah Tapi kalau sudah tahu kebenaran ini, tahun depan gak boleh goyah Tahun depan harus lebih kuat, tahun depan harus lebih settle Yang percaya katakan amin Ya mungkin kita melihat pandemi itu mungkin sesuatu yang membuat kita gak nyaman Sesuatu kok tiba-tiba sekali muncul seperti itu Tapi seharusnya orang percaya tidak goyah Ketika kondisinya gak enak gak goyah Nah kita akan belajar bersama-sama Karena kehidupan kita setiap tahun itu Kalau kita masih diizinkan untuk Tuhan untuk kita masih ada satu tahun ke depan Berarti satu tahun pula kita harus semakin bersandar kepada Tuhan Yang percaya katakan yes Nah setiap tahun dalam kehidupan kita, kita diperhadapkan dengan banyak kondisi Yang mungkin bagi kita itu sesuatu yang tidak nyaman Sesuatu yang mungkin bahkan tidak enak Sesuatu yang mungkin tidak sesuai, gak fit nih Dengan kehidupan atau pekerjaan gak fit nih Kondisinya kayak gini gak cocok nih dengan iklim usaha yang aku sedang bangun Kondisi seperti ini kurang nih Untuk usahaku dalam masa-masa seperti ini kurang nih Setiap musim kehidupan kita setiap tahun Selalu akan menemui kondisi-kondisi yang seperti ini Kondisi yang tidak enak, tidak sesuai, tidak fit Bahkan mungkin kondisi yang tidak Anda harapkan sama sekali Betul? Setiap tahunnya selalu ada kondisi-kondisi itu Namun jika kita mengerti bahwa Tuhan mengizinkan itu Mungkin itu sesuatu yang mungkin justru bisa membuat kita Semakin bertumbuh dalam Tuhan Atau justru membuat kita hancur lebur Karena kita kalah disitu Nah hari ini kita belajar bersama-sama Bagaimana sebagai orang percaya Kita tidak mudah dikalahkan oleh kondisi yang menekan kita Justru kondisi yang menekan kita Bukan mempengaruhi kita Tapi kitalah yang mempengaruhi kondisi itu Nah hal-hal seperti apa sih Yang bisa membuat kondisi seperti itu Contoh Perencanaan yang gagal Perencanaan yang gagal Itu kan tidak dipikirkan Kita sudah merencanakan segala sesuatunya Ternyata pandemi Bum Perencanaannya gagal total Itu kondisi yang mungkin menekan kehidupan kita Kalau kita ditekan dan kita tidak punya respon yang benar Dan kita kalah di dalam proses itu Kita sedang stagnan disitu dan tidak kemana-mana Yang kedua bisa juga bisnis yang terdampak pandemi Loh Pak Deni Apakah bisnis itu terdampak pandemi hanya tempatku saja? Tidak semuanya terdampak Tapi yang membedakan bagaimana orang tersebut melihat Tekanan akibat kondisi pandemi ini Responnya mereka seperti apa? Ada orang-orang yang ketika ditekan dalam kondisi yang tidak enak Mereka justru mundur Mereka justru lari Kalau orang tidak berani konfrontasi Justru ketika kondisinya tidak nyaman Tidak sesuai Tidak fit Seakan-akan pandemi usahaku seperti apa? Justru ketika itu ada tekanan seperti itu Orang percaya kebanyakan malah mundur Bahkan tidak cuma orang percaya Orang di dunia Banyak yang di masa pandemi ini justru Semuanya turun Bukan tentang penghasilannya saja Tapi bagaimana cara mereka memandang Usaha mereka Ya sudah Ya gini Tidak mungkin Tidak mungkin terjadi apa-apa Ini pandemi global Tidak mungkin terjadi sesuatu Ya sudah Ya ini memang pasti Ya sudah Ini seperti ini Ada banyak orang percaya Bahkan orang dunia itu seperti itu Dan selanjutnya Diremehkan orang Diremehkan orang itu perkara yang sederhana Bapak Ibu Tapi kalau Bapak Ibu Menganggap itu sebagai sesuatu yang Oh ya itu wasahaya Ya sudah Bukan berarti saya mengajar Anda untuk Oh kita harus membuktikan diri Tidak Tidak Saya tidak rindukan Kita membuktikan diri Tidak Tapi cukup tunjukkan dengan buah Diremehkan orang Mungkin beberapa diantara kita ada yang diremehkan Dipandang sebelah mata Oh gak bisa apa-apa Gak ini gak mungkin Itu gak mungkin Justru kondisi yang seperti itu Harus kita taklukkan Bukan untuk kita nikmati Dan kita terbuah Dan kita berkata Ya memang aku kayak gini Ya mengerti katakan amin Ya Nah selanjutnya Contoh yang selanjutnya Di PHK Dan sampai saat ini Belum memperoleh pekerjaan Di PHK dan saat ini Belum memperoleh pekerjaan Kalau Anda Dalam kondisi menekan seperti itu Jangan diam Ada banyak orang seakan-akan Aku mencari pekerjaan loh Tapi ternyata Langkah kaki mereka Tidak kemana-mana Mereka hanya menunggu-menunggu Pasif Jangan salah Ada orang yang terlihatnya aktif Ternyata pasif sekali Nah hal-hal seperti itu tuh Akan selalu ada dalam kehidupan kita Selanjutnya Keluarga yang tidak harmonis Ini nanti paling berdampak Itu anak-anak Anak-anak yang bisa merasakan Wah bapak mama gak harmonis Bahkan suami atau istri pun Bisa merasakan kok Oh aku kok ribut terus ya Aku berantem terus ya Nah ternyata Bapak Ibu Kondisi-kondisi itu Menekan kita Dan itu Selalu akan muncul Tidak selalu seperti harus Seperti itu Tapi ada Hal-hal yang Tuhan izinkan Untuk membentuk kita Selanjutnya juga Ada keluarga yang sakit Siapa yang mau sakit Semua kita tidak ada yang mau sakit Betul Tidak ada diantara kita Yang mau sakit Sama sekali Tidak ada yang menginginkan Tapi kalau itu terjadi Apakah itu menekan kita Saya pernah merasakan Bagaimana orang tua sakit Oh itu Pressure sekali Pressure sekali Saya bisa memilih waktu itu Hanya bersantai-santai Duduk Termenung bengong Hanya melihat keadaan Orang tuaku sakit Aku gak tahu harus gimana Ini aku harus seperti apa Ada banyak orang Yang terpengaruh oleh kondisi Di sekitarnya Menekan kehidupannya Dan ternyata Itu gak baik Karena kita dipanggil Itu sebagai anak terang Terang itu justru mempengaruhi Di sekitarnya Apa yang di dalam kita itu Harusnya keluar mempengaruhi Dan kita gak boleh Cuma sekedar diam Bengong Kayak tadi Keluarga yang sakit Kita cuma bengong Meratapi Gak bisa Bapak Ibu Saya yakin kalau waktu itu Saya juga cuma meratapi Aduh gimana Saya bengong Ya Hanya sekedar Ya sudah Saya tidak berusaha apa-apa Nah Mentalitas seperti itu tuh Itulah yang harus kita ubah Tahun depan Kalau kondisi menekan Kondisi akan tidak enak Tidak fit Itu bukan berarti Anda hanya meratapi Dan anda diam saja Anda harus melakukan sesuatu Nah Ada banyak hal yang terjadi Dalam hidup kita Dan tidak jarang Banyak orang percaya itu Kalah oleh karena kondisi Kondisi yang terjadi Di sekitarnya Nah Bapak Ibu Belajar dari hal ini Mengalahkan kondisi Yang tidak enak Saya tahu itu tidak mudah Mengalahkan kondisi Tidak enak itu tidak mudah Contoh Kalau bagi saya Orang tua saya Waktu itu sebelum Beliau meninggal Sakit Mengalahkan kondisi Dimana saya harus tetap Bekerja dengan maksimal Jauh dari orang tua Saya pulang Ada pekerjaan saya Balik lagi Balik sana Balik sini Balik sana Saya berapa kali pulang Pergi waktu itu Itu tidak mudah Mengalahkan kondisi Perencanaan yang gagal Itu tidak mudah Tingkat Stressnya itu tinggi Nah Kebanyakan orang Kalau ditekan oleh kondisi Itu akan munculnya seperti ini Yang pertama stress Yang kedua Sedih Ada loh Ibu Itu Ditekan Keadaan gitu Nangis-nangis sendiri Mungkin ada yang Mengalami disini Anda mungkin sedih Putus asa Tidak heran Ada orang-orang yang Bunuh diri Karena mereka Ditekan oleh kondisi Dan mereka Tidak tahu kebenaran Mereka tidak tahu Jalan keluar Lalu selanjutnya Ini yang mungkin Banyak terjadi Tidak bisa tidur Coba lihat kanan kirinya Itu wajah yang bisa tidur Tidurnya harusnya Karena kalau sudah stress Sedih Kondisi itu menekan Katakan bersama dengan saya Kondisi yang tidak enak Itu menekan Itu menekan Sehingga Kondisi di luar kita Justru Karena menekan seperti itu Itu yang mempengaruhi kita Makanya ada orang-orang Mungkin yang lagi melayani Ditekan kondisi keadaan Aku tak berhenti dulu Betul enggak respon seperti itu Menurut saya kok keliru ya Menurut saya kurang tepat Menurut saya kurang tepat Anak AOK Wah aku lagi skripsi Aku butuh waktu sendiri Bukan dengan Aku berhenti dulu melayani Karena melayani juga Enggak tiap minggu Di kerja kita Kalau melayani tiap minggu Jadi full timer aja Kecuali ya Main keyboard itu satu Karena belum menemukan satu Tapi saya percaya bahwa Hidup kita itu Tidak didesain hanya Untuk menjadi orang Yang kalah oleh keadaan Tapi keadaan di sekitar kita Harusnya kita hadir disitu Kita mempengaruhi Yang percaya katakan amin Ya Nah Selanjutnya Saya Buka dulu disini Nah Kita akan lihat 1 Samuel 17 Ayat 12 sampai dengan 39 Ayat yang cukup panjang 1 Samuel 17 Ayat 12 sampai dengan 39 Silahkan dibuka dulu Di depan juga ada Oke saya akan bacakan Ayat yang cukup panjang Isai berkata kepada Daud Anaknya Ambillah untuk kakak-kakakmu Berti gandum Dan berti gandum ini Sefa dan roti yang sepuluh ini Bawalah cepat-cepat Keperkemahan Kepada kakak-kakakmu Dan baiklah Sampaikan keju yang sepuluh ini Kepada kepala pasukan seribu Tengoklah Apakah kakak-kakakmu selamat Dan bawalah pulang Suatu tanda dari mereka Saul dan mereka itu Dan semua orang Israel Ada di lembah tarbatin Tengah berperang Melawan orang Filistin Jadi ini kejadian adalah Daud diminta oleh ayahnya Untuk menengok Menengok kakak-kakaknya Masih hidup gak ya Karena kakak-kakaknya lagi perang Lalu Daud bangun pagi-pagi Ditinggalkannya lah Kambing dombanya Pada seorang penjaga Lalu mengangkat muatan dan pergi Seperti yang diperintahkan Isai Kepadanya Sampailah ia keperkemahan Ketika tentara keluar Untuk mengatur barisannya Dan mengangkat Sorak perang Orang Israel dan orang Filistin Itu mengatur barisannya Barisan berhadapan dengan barisan Lalu Daud menurunkan barang-barangnya Dan meninggalkannya Di tangan penjaga Barang-barang tentara Berlari-larilah Daud Ketempat barisan Sesampai di sana Bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya Apakah mereka selamat Ya Daud tanya Kepada orang disitu Apakah kakak-kakaknya selamat Sedang ia berbicara kepada mereka Tampilah maju pendekar itu Namanya Goliat Orang Filistin dari Gat Dari barisan orang Filistin Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga Goliat ini mengolok-ngolok Bangsa Israel Nantangin Ayo satu ulangan satu Kalau menang Penggal kepalaku Dan lain sebagainya Nah dikatakan selanjutnya Sedangkan ia berbicara Tampilah namanya Goliat Orang Filistin dari Gat Dari barisan orang Filistin Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga Dan Daud mendengarnya Ketika semua orang Israel Melihat orang itu Larilah mereka Daripadanya Dengan sangat ketakutan Orang Israel yang tentara-tara itu Lihat Goliat Ini lari Bapak Ibu Lari ketakutan Berkatalah orang-orang Israel itu Sudahkah kamu lihat Orang yang maju itu Sesungguhnya Ia maju Untuk mencemoh-ngohkan Orang Israel Orang yang mengalahkan dia Akan dianugerahi raja Kekayaan yang besar Raja akan memberikan Anaknya yang perempuan Kepadanya Dan kaum keluarganya Akan dibebaskannya Dari pajak di Israel Lalu berkatalah Daud Kepada orang-orang yang berdiri Di dekatnya Apakah yang Akan dilakukan Kepada orang yang mengalahkan Orang Filistin itu Dan yang menghindarkan Cemoh dari Israel Siapakah orang Filistin Yang tak bersunat ini Sampai ia berani Mencemohkan Barisan daripada Allah yang hidup Rakyat itu pun Menjawabnya Dengan perkataan tadi Begitulah akan dilakukan Kepada orang yang mengalahkan dia Dijelaskan Nanti akan Daud putrinya Saul Dan lain sebagainya Ketika Eliab Kakaknya yang tertua Mendengar perkataan Daud Kepada orang-orang itu Bangkitlah amarah Eliab Kepada Daud Sambil berkata Mengapa engkau datang Mengapakah engkau datang Daud itu Nengok kakak-kakaknya Kakak-kakaknya itu Responnya sedang gini Mengapakah engkau datang Ibaratnya Kalau anda pulang Ke rumah Anda punya hubungan Dan kakak itu Seperti ini Bapak Ibu Anda baru pulang Baru nginjak ke rumah Ngapain pulang Sedang apa Kamu disini Jadi seakan-akan Tidak diterima Daud itu kehadirannya Mengapakah engkau datang Dan pada siapakah Kau tinggalkan Kambing domba Yang dua tiga ekor Itu di padang gurun Aku kenal Sifat pemberanimu Dan kejahatan hatimu Belum apa-apa Daud sudah dituduh Kejahatan hatimu Orang yang mintakan Isai Ayahnya Yang minta Ayahnya Daud Untuk menemui Tapi kok langsung Sama anaknya ini Sama kakaknya ini Langsung dituduh Aku tahu keberanianmu Tapi aku juga tahu Kejahatan hatimu Itu gak enak Bapak Ibu Gak enak loh Digituin itu Belum apa-apa Sampai rumah Langsung kita dipandang Negatif itu gak enak Nah Hal selanjutnya Dikatakan Engkau datang kemari Dengan maksud Melihat pertempuran Malah dikatakan Sudah dituduh Langsung diasumsikan Kamu kesini Cuma nganu ya Cuma mau nonton Pertempuran ya Kamu bukan mau Padahal dia mau Mengantar makanan Bekal dan menengok Orang tuanya kan khawatir Daud tuh Menengok kakaknya Minta tanda Supaya diberikan Eh malah kakaknya Ngomong Ngapain kamu kesini Kalau dikatakan lagi Tahu kejahatan hatimu Katakan lagi Kamu cuma mau nonton Pertempuran kan Itu kalau orang Itu sudah Dijleb Sampai dalam Dilukai itu Dilukai sekali Gak enak sekali Buat Daud Gak enak Bapak Ibu Daud Ngalami seperti itu Tetapi jawab Daud Apa yang telah kuperbuat Hanya bertanya saja Daud menjawab Aku cuma tanya Lalu berpalinglah Ia daripadanya Kepada orang lain Dan menanyakan yang sama Dan rakyat Memberi jawaban Kepadanya seperti tadi Terdengarlah kepada Orang perkataan Yang diucapkan Daud Lalu beritahu Kepada Saul Dan Saul menyuruh Memanggil dia Berkatalah Daud Kepada Saul Janganlah seorang Jadi tawar Karena dia Hambamu ini akan pergi Melawan orang Filistin itu Tetapi Saul Berkata kepada Daud Tidak mungkin Engkau menghadapi Orang Filistin itu Untuk melawan dia Sebab engkau masih muda Daud sudah menghadap Sampai atas Diremehkan lagi Diremehkan lagi Gak mungkin Kamu menghadapi Goliath itu Kamu masih muda Orang itu sudah Perang Dilatih perang itu Dari kecilnya Kamu ini Mungkin karena Daud itu Kemerah-merahan Bapak Ibu Kemerah-merahan Masih kelihatan Lugu Jadi seakan-akan Diremehkan Gak mungkin Gak mungkin Lalu dikatakan Selanjutnya Sedang dia Sejak dari musa mudanya Telah menjadi prajurit Tetapi Daud berkata Kepada Saul Hambamu ini Biasa mengembalakan Kambing domba ayahnya Apabila datang singa Atau beruang Yang menerkam Sekor domba Dari kawanannya Maka aku mengejarnya Menghajarnya Dan melepaskan Domba itu Dari mulutnya Kemudian apabila Ia berdiri Menyerang aku Maka aku menangkap Janggutnya Lalu menghajarnya Dan membunuhnya Baik singa Maupun beruang Telah diajar Oleh hambamu ini Dan orang Filistin Yang tidak bersunat itu Ia akan sama Seperti salah satu Dari binatang itu Karena ia telah Mencemooh Barisan daripada Allah yang hidup Pula kata Daud Tuhan yang telah Melepaskan aku Dari cakar singa Dan dari cakar beruang Dia juga akan Melepaskan aku Dari tangan orang Filistin itu Kata Saul Kepada Daud Pergilah Tuhan menyertai engkau Lalu Saul Akhirnya Saul mengenakan Baju perang Dan lain sebagainya Tapi Daud gak nyaman Dan Daud melepaskan itu Bapak Ibu kita belajar Disini kita melihat Apa saja yang terjadi Dalam diri Daud Apa saja hal yang tidak enak Yang terjadi pada Daud Saat itu Yang pertama Daud itu melihat Tentara Israel ketakutan Dan Goliat mengolok-ngolok Tentara Israel Itu sesuatu gak nyaman loh Contoh Bapak Ibu Bapak Ibu melihat Bahwa Oh Indonesia nih Dipandang sebelah mata Kalau kita nonton Badminton aja Wah semua nonton Karena kita punya Rasa nasionalisme Daud itu melihat Oh Goliat ini mengolok-ngolok Apalagi yang diolok-ngolok Barisan tentara Tuhan Bangsa Israel sendiri Itu yang pertama Yang kedua Di ayat 28 Tadi dikatakan seperti ini Ayat 28 Dikatakan Ya ini Ketika Eliab kakaknya yang tertua Mendengar perkataan Daud Bangkitlah Amarah Eliab Kepada Daud Sambil berkata Mengapa engkau datang Dan siapakah Yang menjaga kambing domba Dan lain sebagainya Daud itu disalah mengerti Daud dipandang sebelah mata Dia disalah mengerti Maksud hati Dia tidak seperti itu Kalau dia gak disuruh aja Dia masih Angon kambing domba Saya tahu Daud itu orangnya fokus Daud itu fokus Nah Daud disalah mengerti Mau mengantar makanan Malah kakaknya Penanyakan seperti itu Itu gak enak Bapak Ibu Belum apa-apa Sudah dihakimi Dihakimi itu gak enak Yang ketiga Nanti Anda bisa baca Di ayat 31-33 Yang Saul berkata itu Daud Itu diremehkan Gak mungkin kamu Gak mungkin Kamu masih muda Daud diremehkan seperti itu Itu gak enak Namanya diremehkan itu gak enak Bapak Ibu lihat Dalam hidup Bapak Ibu Kalau Anda melihat Orang diremehkan itu Pasti gak enak Pasti ada rasa Wah kok gitu ya Gak nyaman Gak nyaman Nah Tapi kalau kita lihat Kita juga harus belajar Bahwa Daud ini punya kelebihan Kelebihan yang membuatnya Itu bisa mengalahkan Kondisi keadaan Oh kok bisa pada ini Kita lihat Daud Daud itu mengalahkan kondisi Yang dia hadapi Itu punya Prinsip dan nilai Yang kita bisa pelajari Di ayat 34-34 Yang tadi Kita bisa belajar Daud ini Yang pertama Bapak Ibu Untuk kita bisa mengalahkan Kondisi keadaan kita Yang pertama Daud ini Kita belajar Gigi Gigi Daud ini gigi Bapak Ibu mungkin mengalami Oh pekerjaan aku belum dapat PHK Lain sebagainya Oh perencanaan gagal Masa pandemi Bisnisku turun semuanya Gigi gak Bapak Ibu Memperjuangkan Apa yang Bapak Ibu Rindukan Yang membedakan Sama-sama pandemi Bedanya Bapak Ibu Punya kegigian atau tidak Daud punya kegigian Daud ini gigi loh Bapak Ibu Daud ini menjelaskan kegigiannya bahkan Dia menjelaskan kepada Saul Dia biasa mengembangkan Kambing domba Kalau datang singa dan Beruang Dia yang mengalahkan singa dan beruang Daud ini gigi Kalau dia gak gigi Ngelihat singa dan beruang Dia lari Berapa dari kita Bapak Ibu Melihat kondisi yang ada Kita kalah duluan Sebelum kita berperang Mari belajar Daud ini gigi Katakan bersama dengan saya Gigi Ayo jadi orang yang gigi Jadi orang kalau melihat keadaan gak enak Jangan diam saja Justru keadaan yang gak enak Kita harus berdiri Orang percaya Anak Tuhan harus berdiri Harus gigi Gigi untuk apa? Untuk bangkit Gigi untuk memperjuangkan mimpi-mimpi Yang Tuhan taruh dalam hidup kita Yang setuju katakan amin Katakan sekali lagi amin Ya Hari ini apapun yang terjadi Anda Bapak Ibu akan melihat Ada orang sama-sama dalam kondisi yang Minas Satu punya kegigian Satu enggak Yang satu punya kegigian Satu tidak Hasilnya beda Hasilnya beda Orang yang gigi Orang itu gak malas-malasan Orang yang gigi Gak sempat mikirkan Aku ini Gak bisa kayaknya Enggak Orang yang gigi Dia akan selalu belajar sesuatu Belajar sesuatu Kembangkan Belajar sesuatu Kembangkan Apakah hari ini Kita punya mentalitas ini Tahun 2022 Pastor Philip sudah menjelaskan Mimpi Dreams and Vision Kita nanti akan mendengarkan Importasi dari Pastor Philip Tapi tahun 2022 Jangan jadi orang-orang yang tidak gigi Jadilah orang-orang yang gigi Dalam pekerjaan Anda Dalam keluarga Anda Kalau Anda berkata Mau melihat Anda Keluarga Anda harmonis Mau makan Gimana mau harmonis Pak Denny Mau makan malam loh Saya ngajak suami saya gak bisa Suami saya gak mau Mau makan malam loh Saya ajak istri saya gak bisa Gigi Kalau perlu Kalau memang itu gak bisa Sudah Aku tuh lihat wajahnya aja Sudah gak serak Aplet wajahnya aja Sudah taruh itu gigi Gigilah untuk apa Perbaiki Keharmonisan di keluarga Duduk makanlah Sekalipun melihat seperti itu Wah ini Mengecewakan aku Ampuni-ampuni gigi Di hati Aku harus gigi Aku harus makan Makan-makan Makan ayo makan Makan kalau itu Sekalipun gak enak Itu merobek kehidupan Hati saya dirobek Rasanya Ini sudah mengecewakan aku loh Ini suamiku Sudah mengecewakan aku Dia gagal Sebagai suami Duduk makan bersama Perbaiki keharmonisan di keluarga Yang memperbaiki memang Tuhan Tapi kita harus punya Kegigian Untuk melakukan sesuatu juga Berdiri Untuk hal yang kita rindukan Amin Yang kedua Daud Tidak mudah kecewa Bapak Ibu Saudara sekalian Kondisi yang gak enak Erat Kaitannya dengan kekecewaan Erat Dengan kekecewaan Bapak Ibu perlu tahu Background Daud Daud itu ketika Mau diurapi aja Dia lagi Gembalain kambing domba Ayahnya gak panggil Bapak Ibu Ayahnya itu gak panggil Yang ditampilkan ke Samuel Itu kakak-kakaknya Gak dianggap Daud ini gak dianggap Or anak tapi Gak dianggap Dipandang sebelah mata Disuruh Gembalakan aja Cuma Dua-tiga ekor Dua-tiga ekor Kalau Daud ini Model hatinya Orangnya mudah kecewa Dia bisa loh Pergi dari rumah Satu Dia bisa Lihat singa dan beruang Dia lari Sudahlah ngapain Aku kembali kambing domba Kayak gini Tapi Daud gak kayak gitu Dalam kondisi yang tidak enak Berhati-hati Jangan jadi pribadinya Mudah kecewa Kondisi gak enak Kecewa sama Tuhan Kekecewaan tuh akar Perpecahan Tapi kondisi yang tidak enak Memicu Kekecewaan Makanya Justru dalam kondisi Tidak enak Jangan jadi orang yang Mudah kecewa Sudah tahu Keluarga Tidak Gak harmonis Jangan mudah kecewa Oh kemarin Dia udah Sudah tutup Itu buka lembaran baru Hari ini ketika Sedang mengerjakan sesuatu Tiba-tiba Masih Sama loh Ini gak Belum berubah 100% Perubahan butuh proses Tapi Anda Kalau Anda mau melihat Keharmonisan dalam keluarga Itu terjadi Selain gigih Jangan mudah kecewa Satu-satunya pribadi Gak akan mengecewakan kita Cuma Tuhan Bahkan kondisi Bisa mengecewakan kita Kita sudah memikirkan Plan kan Segala sesuatunya Tiba-tiba pandemi Semua berubah Pasti di hati Ada kecewa Maka dari itu Bapak Ibu Latih diri kita Jadi orang itu Gak mudah kecewa Kondisi gak enak Syukuri Belajar bersyukur Belajar melihat Ada rencana Tuhan Gak dibalik ini Kalau kita jadi orang Mudah kecewa Kita sedang Menghambat diri kita sendiri Yang mengerti Katakan amin Ya Katakan kanan kiri kita Jangan mudah kecewa Ya Yang ketiga Kelebihan Daud Yang membuatnya itu Bisa mengalahkan keadaan Kondisi gak enak Yang ketiga Dan yang paling penting Daud itu tahu Siapa yang ada dalam hidupnya Siapa yang menyertai hidupnya Dan siapa yang berjalan bersama dia Daud itu tahu pasti Maka dari itu Kondisi gak enak Dia diremehkan Dia seakan-akan dipandang sebelah mata Gue lihat Kayak gitu Dia Mengolok-ngolok Daud gak Gak bisa gimana-gimana Justru Raja Saul pun malah Kamu masih muda Gak bisa Bahkan Daud itu harus menjelaskan dulu loh Bapak Ibu Alah yang sama yang melepaskan aku Tapi penjelasan itu membuktikan bahwa Dalam hidup Daud Bukan keadaan di luar yang menekan ke dalam Tapi yang dari dalam ini loh Yang membongkar keluar Yang dari dalam hidupnya ini loh Dari dalam hidupnya itu Dia tahu Siapa yang ada dalam hidupnya Masalahnya Apakah kita hari ini tahu Siapa yang ada dalam hidup kita hari ini Ada gak pribadi Tuhan dalam hidup kita Kalau ada Kenapa kita mudah kalah oleh keadaan Loh Pak Deni Prosesnya gimana Memang susah Bapak Ibu Saya tahu untuk melangkah Menghadapi kondisi yang tidak enak Itu gak mudah Tapi saya percaya Bersama dengan Tuhan Kita semua bisa melewati itu Amin Amin ya Ayo tahun depan Jangan jadi pribadi yang Kalah oleh keadaan Justru Kehadiran kita di dalam keluarga kita Kehadiran Anda sebagai suami Kehadiran Anda sebagai istri Di dalam keluarga Ketika Anda berdiri Bagi mereka Kehidupan Anda Justru membawa dampak Bukan malah dipengaruhi kondisi Bukan kayak tadi Putus asa Mau bunuh diri Sedih Stres Tapi justru karena kita itu mau berdiri Kita gak sempat mikirkan Aku mau stres mau apa Kita kan berjuang Kiki Amin Mari bersama-sama Tahun depan Kita lakukan hal ini Yang pertama Selalu ingat ini Sadari apapun kondisi kita saat ini Selalu ingat bahwa Apa yang ada dalam hidup kita Itulah yang seharus mempengaruhi keluar Berarti kalau Yesus ada dalam hidup kita Harusnya hidup kita itu Moga ada gak enak kita tahu Yesus bersama dengan kita Ayo Ayo Mi Mami Papi Ayo Pi Suami istri saling menguatkan Anda yang bekerja Melihat orang tua Anda sedang Wow mengalami goncangan Ayo Pak Mah Kita jalan sama-sama Tuhan bersama dengan kita kok Ayo Aku mau gigih Aku ditolak kerja di mana-mana Aku mau gigih Tak perbaiki CV Aku perbaiki Apa yang kurang aku perbaiki Oh aku di PHK Ya sudah Mau gimana Bukan berarti setelah di PHK Aku diam-diam saja Setelah di PHK Hari pertama setelah di PHK Aku mau cari kerja Kalau aku gak dapat Aku akan memikirkan Gimana caranya Karena aku tahu Tuhan bersama dengan kehidupanku Amin Yang kedua Pastikan Tuhan ada dalam hidup kita Dan hargai keberadaan Tuhan dalam hidup kita Karena kalau Tuhan itu ada dalam hidup kita Itulah yang harusnya terpancar keluar Tapi kalau tidak ada Tuhan dalam hidup kita Apa yang terpancar keluar Ya Jadi harus ada pribadi Tuhan dalam hidup kita Dan hargailah Keberadaannya dalam hidup kita Hargai dengan cara apa Jaga hidup sedemikian rupa Jangan sampai kita hidup sembarangan Yang mengerti bisa anggukan kepala Ya Nah yang ketiga Yang terakhir Latihlah diri Menjadi pribadi yang gigih Dan tidak mudah kecewa Oleh setiap kondisi Yang terjadi Ya Mulai hari ini Sampai 2022 Saya mau melihat family kita Mengalami mimpi Dan penglihatan Saya antusias sekali Saya rindu nanti ya Setiap dari Anda Punya kesaksian Aku mengalami ini sesuatu Tidak mungkin Tapi itu terjadi Dipersiapkan dari kapan Dari sekarang Bapak Ibu Pastor Philip sudah tekankan Yang sudah mempersiapkan tahun ini Tahun depan Akan bermimpi Dan memperoleh penglihatan Hal yang sama Saya berdoa Bapak Ibu semuanya Persiapkan diri dari sekarang Apa yang masih bisa diperbarui Apa yang masih bisa dibenarkan Apa yang masih bisa dirubah Rubah Apa yang masih bisa kita kerjakan Untuk supaya kita membuat Keluarga kita lebih harmonis Kita bangun dengan sedemikian rupa Amin Mari kita bangun berdiri Dan ini ayat terakhir Masmur 62 Ayat 6-8 Saya bacakan Hanya pada sealah saja Kiranya aku tenang Sebab daripadanya lah Harapanku Hanya dialah gunung batuku Dan keselamatanku Kota bentengku Aku tidak akan goyah Pada alah ada keselamatanku Dan kemuliaanku Gunung batu kekuatanku Tempat perlindunganku Ialah alah Saya berdoa Firman pagi ini Menyadarkan setiap kita Untuk lebih Mengerti Dalam hidup kita Jangan lagi kalah oleh keadaan Justru karena Yesus itu Yang kita sembah Yesus yang kita sembah Ada dalam hidup kita Mari bersama-sama Mulai hari ini Mentalitasnya diubah Yang biasanya meratapi Sekarang berdiri Gak usah nangis dulu Kalau terjadi sesuatu yang gak enak Jangan nangis dulu Jangan nangis dulu Lihat dengan seksama Tuhan punya rencana Tuhan bersama dengan kita Bangkit Kalau lihat sesuatu yang gagal Jangan ratapi dulu Lihat baik-baik Angkat yang gagal itu Bersama dengan Tuhan Yang mengerti katakan amin Amin Mari bersama-sama Menjambikan matamu Haleluya Jangan lupa like-nangis dulu Jangan lupa like-nangis dulu Jangan lupa like-nangis dulu Jangan lupa like-nangis dulu